Intro Om Swastiastu Selamat malam pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada Senang sekali malam hari ini saya Dewi Fara kembali hadir Menemani Anda dalam solusi alternatif untuk edisi kali ini Dan tentunya untuk malam hari ini kita akan berbincang Terkait Neo Akar Pinang bersama Bapak Haji Andi Muhammad Dan kalau kita berbicara tentang kesehatan yang pemirsa di era pandemi seperti ini Tentu kesehatan ya vitalitas dari tubuh itu sangat dan wajib dijaga Dan bagaimana solusinya bagaimana tipsnya Kita akan berbincang tidak hanya terkait penyakit Tapi bagaimana solusi untuk menemukan kesembuhan Kesegaran dan juga kebugaran dalam tubuh Anda Dan tentunya di studio telah hadir Bapak Haji Andi Muhammad Selamat malam Pak Haji Malam Pera Bagaimana kabarnya malam hari ini Baik Beci-beci Tara Beci-beci Baik Bagaimana Bali ini sekarang sehat semuanya? Ya asetung karu Pak Haji Tapi memang situasi PSBB Pak Haji jadi Pendemi ya Diperketat Ya ya Dan tetap Mudah-mudahan cepat berlalu ya Selasih semuanya Baik Dan Pak Haji ini Bali Indonesia benar-benar dalam situasi kondisi yang wah serba susah seperti itu Pak Haji Penyakit setahun ini menjadi satu momok yang benar-benar menakutkan Benar Bagaimana kira-kira Pak Haji kita di masyarakat seperti itu untuk menjaga kebugaran tubuh kita Pak Haji Yang harus kita jaga adalah pola hidup Baik Kembalikan kepala kepada bagaimana kita hidup gaya hidup yang sehat Ingat setiap orang pasti menjaga kebersihan Ya Pola makan Kadang-kadang kalau kita tidak pernah menjaga pola makan ini penyakit yang banyak datang Penyakit inilah penyakit itu Tapi kalau kita jaga kebersihan tadi Tapi Pak Haji mengatakan bagus ya Ya Dengan adanya begini kita akhirnya merasakan Bersih Kita cuci tangan Kita jaga jarak Kita pakai masker Itu luar biasa kita diajarkan untuk Tidak sembrono lagi hidup kita Dulu semuanya sudah menganggap hidup itu Ada apa-apa sih Penyakit tidak ada apa-apa Ternyata sekarang kita dapat ini ujian dari yang kuasa Mudah-mudahan ujian ini bisa berlalu dengan secepatnya Baik dan tentu malam hari ini kita juga akan memberikan solusi Bagi Anda Fumir Sabali TV dimanapun Anda berada Terkait New Akar Pinang Kalau berbicara tentang Akar Pinang Pasti sudah tidak asing lagi dengan Akar Pinang dan juga Pak Haji Ya karena beberapa tahun yang lalu Pak Haji ya Sudah kembali TV juga Sudah sharing juga Dan untuk Neo Akar Pinang ini Pak Haji Sepertinya ada sesuatu yang baru Yang fresh seperti itu Ya benar Jadi dulu kan namanya Akar Pinang Sekarang Neo Akar Pinang kan baru Perbedaan bahasa saja Jadi Akar Pinang itu sebenarnya Fira Itu brand acara Pak Haji Brandnya obat Pak Haji A itu artinya A itu arahan A itu kesehatan Akar Pinang A kesehatan arahan Acara kesehatan arahan Pinang itu pengobatan Dan interaksi dengan Adi Muhammad Jadi namanya Nama brand acara saja Waktu itu Akhirnya Pak Haji bikin Bikin obat Ramon Herbal Dengan nama nyebut Akar Pinang Dan kita sudah ada Zin badan pomnya Ada 10 item obat Yang sudah Pak Haji minta izin Itu yang ada dijual di pasar Dimanapun Terus Orang bertanya Pak Haji Kok obatnya kok Puan Pinang katanya Ya Namanya Akar Pinang Jadi banyak yang menanyakan Kepada Pak Haji Kepada staf Pak Haji Benarnya obatnya akan memang Tidak Ternyata obatnya itu Obatnya macam-macam Berarti ada berbagai ramuan Seperti itu Pak Haji Contohnya penyakit kita Tema kita Misalnya diabetes Diabetes itu Ada berbagai macam ramuan Yang Pak Haji pakai Secara herbal Sampai orang itu sembuh Contohnya Kita pakai Daun salam Contoh ya Kita contoh daun salam itu Kegunaan itu apa Terus kita pakai daun siri Kegunaan dosi itu apa Ada takaran-takaran semua Untuk diabetes itu Ada berapa 30 lebih Ramuan yang Pak Haji pakai Sampai itu Diabetesnya Hilang Disinilah Kadang-kadang kita Harus Yakin pada Semua pengobatan Yang penting kita yakin Yakin dulu Kita minta dulu Kepada yang kuasa Benar-benar tidak Kita ini Bisa mengobati Terniat ya Niat Niat Kalau sudah ada Itiat Baru sembuh Tapi kalau tidak ada Ikhtiar Tidak ada Niat Bercuma kita berobat Ada juga Orang datang Ketempat Pak Haji Mencoba-coba Ada juga Tapi gak rugi dia Rugi waktunya Rugi semuanya Di sini Pak Haji harapkan Semuanya Kalau yang datang Itu betul-betul Dulu antri Dulu Sekarang Pak Haji Tidak boleh lagi Kita PSBB Kita atur semuanya Yang datang Off it non Lalu sama Pak Haji Request dulu Sama staf Pak Haji Baru Pak Haji layan Nah Penyakit ini Datangnya ada dua Pertama dari Pola makan Pola makan Pola makan yang tidak baik Lalu ada penyakit Keturunan juga Keturunan Baik Pak Haji Dari pola makan Dan keturunan Itu yang akan kita bahas Di segmen selanjutnya Pak Haji Dan Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Solusi Alternatif Kami akan kembali Setelah paruara berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Pak Haji 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 Dengan terapi Sekarang kita coba Sampai jumpa di video selanjutnya Pak Haji Sampai jumpa di video selanjutnya Pak Haji Ini betul-betul luar biasa penyakitnya Mas Budi ini Semua saraf-sarafnya sudah kaku Dan apalagi di bencernanya sudah tidak betul lagi Dan daya tangkapnya, memorinya yang di tumpuan kepala yang sebelahkan itu sudah kurang menyimpan Jadi kita coba usahakan supaya Mas Budi ini bisa dimudahkan, bisa dilancarkan saraf-sarafnya semua Pak Haji akan coba untuk memintakan kepada Allah Mas Budi bisa sehat ya Ya Mas Budi ya, mau ingin sembuh nggak? Mantap Mas, mantap Itu bahasanya yang paling, sebut nama Asma Allah 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 Ini sakit ya Jangan, jangan Pokok, menjeritnya kalau sakit, udah Jangan, jangan, jangan dilawan Ya Jangan dilawan Ini, ini baru doakan Emang sakit Tanas nanti tangannya Mas Budi Ya Kita coba ya Sakit Mas Sakit Mas Iya Panas kan Iya Pegang sedikit lagi ya Memang panas dia, sakit dia Mas nggak usah lawan Relax aja, dikit aja Kita pegang aja Kita pegang aja Sahabat Kita mohon doa ya Supaya Mas Budi bisa diangkat penyakitnya Paji Paji berusaha ya Bu Yang menentukan Allah Yang menentukan Allah Ini sahabat Paji nih Dia sering ketempat Paji dulu Paji akan coba doakan Nanti kalau jam-jam 12 malam Jangan satu malam Menjerit-jerit dia ibu Nggak usah kaget Nanti Paji pijit dari jauh nanti Mas sakit Urat-uratnya sakit Dan nanti dia mengatakan sakit banget nih Paji mau berarti saya Memang begitu cara Paji mendoakan Sebab kita harus Kita minta kepada Allah Bu Paji Pemisi dulu Mau ke tempat lain lagi Semoga cermat Ya Bu ya Yang bisa Paji Berikan Semoga ada manfaatnya Pak Budi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Baik Pemirsa Bali TV dimanapun anda berada Setelah tadi kita sudah saksikan Ya Fiti terkait penyakit struk Pak Haji itu struk adalah salah satu penyakit yang benar-benar parah sekali Pak Haji Ya Bagaimana pengalaman Pak Haji Menangani pasien dengan Ya penyakit yang Wah itu luar biasa sekali Ya gini Pihara Penyakit itu kan berfeksi Ya Ada yang akut Ada yang biasa saja Baik Kebetulan struk ini Banyak sekali Kebetulan mungkin dia Sepola makan ya Baik Pola makan itu mungkin dia hipertensi dulu Darah tinggi Sekelah macam Terus dia Dia suka Makan pantang-pantangnya Naiklah darah tinggi Agar pecah Pembuluh sarafnya Seperti tadi pecah Pembuluh sarafnya Pecah udah Lama-lama dia Kemana Kemana saraf-saraf itu udah penyempat Ke kakinya Ke jantungnya Kemana saja Yang begini sudah akut namanya Jadi Kalau secara modern itu Sudah mengatakan Ya harus istirahat Banyaklah ya Ya Tapi yang jelas Apapun penyakit ini Semua itu bisa diobati Yang penting ada niat dan itiarnya Baik Struk itu Banyakan pola makan Yang Pak Jiliat Sedikit dari keturunan ya Sedikit dari Kita bukan mitos ya Baik Cerita mitos gak ada disini Yang penting Penyakit itu Ada penyakit non medis juga Contohnya ada penyakit Kalau bahasa sini Balian lah Kalau balian itu cepat kita obati Itu cepat sekali Paling itu gak lama mengobati Tapi kalau yang namanya Suha struk Secara hipertensinya Pecah pembuluh darahnya Searafnya di kepalanya Itu agak butuh waktu Bisa dengan bukti sekian bulan Untuk pengobatannya Proses sampai penyembuhannya Ya Kembali lagi Menceritati masalah diabetes Diabet itu kan Itu kan terlampau apa ya Peraya Dia gak banyak Gak boleh makan Makannya manis Sekala macam Dia rusak pada pankreasnya Hatinya Dia menjaring kemana-mana Bisa ke ginjal Semuanya Ke saraf ke jantung Kalau orang diabet Udah kena Itu bisa lemah jantung Lemah segalanya Lalu pencernaannya rusak Susah tidur Gelisah dia Makin lama Badannya makin kurus Terus Daya tubuh Antiboni yang akan lemas Ya Lalu Diabet ini Kasian sekali Kita melihat apa Dia dua-dua penyakit diabet Ada diabet kering Namanya ada diabet basah Kalau diabet basah Apabila dia luka Udah susah untuk mengobatinya Ya kan Tapi kalau yang kering Efeknya apa Badannya lama-lama mungkin kurus Nah Yang ini semua sumbernya adalah Ke pankreas Pankreas Pola makan juga Kebanyakan pola makan Yang sembarangan Jamput ini Manis-manis Tidak terkontrol Olahraga kurang Nah sekarang anak-anak muda Sekarang kan Happy-happynya duduk di rumah Naik kafe Naik mobil Itu banyak kena diabet Ya kan Jadi tidak ada aktivitas Olahraga Karbo kita itu harus keluar Asal olahraga Mengeluarkannya Sekarang-kurangnya 45 minit Sehatu hari mengulakan keringat kita Ini zaman sekarang ini Sudah banyak lagi Apalagi Makan Duduk Makan manis Ya numpuklah Gula tadi dalam pankreas kita Yang tidak Tidak bisa Mecahkan Dalam insulin kita tadi Akhirnya Lari ke ginjak Ya Akibatnya cuci darah Atau ribet cemal lemah jantung Akhirnya pasti laki-laki Kasian kita Apanya Kalau istilahnya Kesemangatnya Mungkin lama mungkin turun Tidak ada semangat lagi Lalu yuk terus kan Ya Jadi yang kasian kita begitu Vera Ya jadi Pak Ji tadi kita sudah saksikan Stroke dan juga beberapa penyakit Seperti diabetes Ya Untuk pengobatan dari Metode Neoakarpinang ini Pak Ji Penyakit-penyakit apa saja Pak Yang bisa disembuhkan Ya Pak Ji punya moto begini Vera Ya Likulida indewaun Setiap penyakit pasti ada obatnya Ya Yang penting Kita ada itiar Itiar kita kepada Yakin kita Kepada yang kuasa Yang kuasa memberikan semua Kita kembalikan kepada kuasa Kita memohon meminta Tapi kita itiar Lewat siapa Carilah orang-orang yang bisa Mau ke medis kita Mau ke herbal kita Tapi herbalnya harus kita lihat Ini betul-betul herbal apa tidak Jangan dia jambi-jambi yang putih saja Kerjanya nanti Ya karena akhirnya Bukan menyembuhkan Ayah butuh Herbal itu ada beberapa macam Salam termasuk Mengobati diabetes ini Ada 30 macam Lebih ramuannya Yang Pak Ji bilang Tadi sepertinya Contoh saja sedikit Daun salam itu guna sekali Untuk Untuk Apa Untuk Diabet Untuk Semeredakan Tadi Sama Pak Ji Untuk pengobatannya Begitu Baik Jadi di masa pandemi COVID-19 ini Pengobatannya juga Benar-benar dibatasi seperti itu Harus appointment Kita harus ikuti Protokol pemerintah Ya Menjaga jarak Cuci tangan Berisi perlu sekali Terus betul-betul Yang Pak Ji obati Betul-betul Orang-orang yang Yang sakit banget Yang susah Bagaimana yang mau sembuh Ya kebanyakan yang ada Tama Pak Ji Yang Pak Ji Yang sangat-sangat Luar biasa semua Baik Dan untuk pengobatannya sendiri Apakah ada efek sampingnya Pak Ji Kalau herba itu tidak Ya Herba itu tidak ada Indikasi lain Tidak ada efek samping Ya Seperti apa Herba itu Apapun yang kita minum Di muka bumi ini Yang dikasih yang Contoh saja Daun siri Tapi kita harus tahu takarannya Ya Contoh herba-herba harus tahu takarannya Nah Itu pekerjaan Pak Ji Ya Tapi tidak ada efek samping Untuk herba Kecuali Kimia Kimia ya Dan tadi Pak Ji ada juga kunjungan Ke pasien Seperti bagaimana Jadi gini Pasien-pasien yang susah ketemu Pak Ji Iya Dia telepon ke staf Pak Ji Pak Ji Pak Ji lihat dulu Pak Ji perhatikan Ini orangnya susah Udah Pak Ji datangin Jadi appointment semua Dan diatur oleh staf Pak Ji Nanti semua Pak Ji Akan datang kepada pasien-pasien Tidak mampu Datang ke tempat Pak Ji Baik Luar biasa sekali ya Pemirsa Jadi untuk Anda Yang ingin langsung Untuk appointment Karena memang situasi Pandemi seperti ini Juga sesuai Kita menerapkan protokol kesehatan Anda bisa langsung Menghubungi di layar kaca Anda Pemirsa Untuk kontak personnya Untuk nomor telepon Yang Anda bisa hubungi ya Dan alamatnya itu ada di Rumah Sehat Akar Pinang Di Jalan Yang-Yang Sari Nomor 2 Kuta Dan untuk nomor teleponnya By appointment Pemirsa di nomor 081-288-693-020 Bisa juga di nomor 081-283-661-072 Dan 081-184-71527 Berarti Pak Ji ini tidak ada efek sampingnya Pak ya Tidak ada Bagaimana terkait pengolahannya seperti itu Pak Ji Untuk Akar Pinang ini Kalau obat ini Bukan Akar Pinang ya Baik Nama programnya ya Berbagai ramuan ya Nah ya Obat-obat Pak Ji ini Pak Ji Kola sendiri Dengan hali-hali staf Pak Ji Lalu Pak Ji Ramu sendiri Pak Ji jadikan Kalau yang Misalkan obat yang Pak Ji sudah di Badan POM itu Itu ada di luar Baik Misalkan ada diabetes Ya Atau hepatitis Itu ada obatnya di luar Itu ada 10 item ya Porstat sebagainya Ada Tapi kalau untuk pengobatan yang Yang namanya terapi dengan Pak Ji Yang Pak Ji datangin Atau dia datang Itu lain lagi Pak Ji akan mengobati betul-betul Sampai orang itu sembuh Ya Seperti Pak Pera Orang mau datang Bagaimana sembuh Tapi kalau yang beli obat di toko Di Di Outline Itu kan Dah ada tersedia Tapi kalau datang sama Pak Ji Itu keyakinan tambah besar Artinya orang begini Harus kita coba untuk Obat Itu di pesan Pak Ji satu aja Harus Harus itiar dulu Harus yakin dulu Dan berdoa Minta petunjuk Padang kuasa Benar-benar gak Saya berobat kepada Pak Haji Andi ini Bisa disembuh Kalau Kalau ada petunjuk silahkan Tapi kalau tidak Setengah-setengah jangan Ya Baik Pak Haji dan Banyak juga Keluhan masyarakat Bagaimana cara mengatasi diabetes Seperti tadi yang kita sudah bahas bersama Bagaimana tipsnya Untuk menurunkan gula darah Baik Ya kita akan simak dalam fiti berikut ini Ya Assalamualaikum Sahabat Ajandi Apa kabar Semoga dimanapun berada Berkat doa kita bersama Semua sehat selalu ya Nah Pada hari ini Pak Haji memberikan Mampat ramuan untuk menurunkan gula darah Nah Bagaimana caranya Ada berapa ramuan yang Pak Haji pakai Salah satunya adalah Sahabat Ajandi Ambil Dua batang serai Serai ini Mampat banyak sekali Untuk penjahar untuk Meluruhkan yang penyumbatan yang ada di dada kita Ada di lambung kita Ada di Pankreas kita Kita ambil Kita potong dulu ya Sahabat Ajandi Ya Lalu kita keprek-keprek Ya Sedikit Ya Masukkan dengan air yang mendidih Oke Yang sudah-sudah dicuci Sesudah dipotong semua Masukkan air panas Lalu kita campur dengan jahe Jahe ini kegunaan untuk pemanas ya Sahabat Ajandi Jadi penyumbatan jantung Lalu ada lambung Ada pankreas ini Bisa mengalirkan darah penyumbatan tadi Dialirkan semua Kadang mampat-mampat Panas padang kita jadi Jadi kegunaan ini banyak sekali Kita masukkan disini Sahabat Ajandi Kita sotong dengan Ini tadi Ya Terus Satu lagi sahabat Ajandi Kita pakai Kayu kulit manis Nah Kayu kulit manis ini Kegunaannya banyak sekali Mendetoksi semua Dia bisa membuat Apa namanya Tubuh kita bisa mengharumkan Menghilangkan rasa sakit Nyeri yang ada di lambung kita Di pencernaan kita Di pankreas kita Dia bisa menurunkan Kadar gula kita Ya Jantung kita bisa Sehat semuanya sahabat Ajandi Kita ambil kita potong ini Dua tadi Kalau dapat kita Tumbuk-tumbuk sedikit sebenarnya Ya Nah Kita biarkan sampai mendidih 100 derajat Sahabat Ajandi Coba kita praktekkan di rumah Remu-remu tersebut Yang ada manfaatnya Untuk kita semuanya Semoga yang Kadar gulanya tinggi Bisa dibuktikan Tapi Ini obatnya Tidak bisa menyembuhkan Ini obatnya untuk pertama Yang baru Kena sakit diabetes Ya Semoga ada manfaatnya Jangan lupa berselawat Setiap minum Menurut kita Kayakkan yang kita masing-masing Jangan lupa kita berdoa Mencoba semuanya Sebab Doa itu yang menyembuhkan kita Ingat kata Pak Ji Likuli Daindawau Setiap penyakit Pasti ada obatnya Semoga Ada manfaatnya Assalamualaikum Ya setiap penyakit Pasti ada obatnya Dan tadi kita sudah melihat Bagaimana ya Ramuan yang ternyata Itu berasal dari Bahan-bahan yang alami Pak Ji Baik Jadi untuk masing-masing penyakit Dengan ramuan yang berbeda Seperti itu Pak Ji Ya Jadi kalau penyakit Diabet Ya Terkantung diabetnya Diabet akutkah Atau ringan kah Atau sudah apa Ini berbeda lagi Jadi Nanti Pak Ji cek Pengecekannya Bukan pakai teleskop ya Ya Pak Ji pegang jempolnya Pak Ji tahu Ini sakitnya apa Deteksi awalnya Nah meneteksi itu Pak Ji tahu nanti Pak Ji ceritakan begini Begini Ya semua Mudah-mudahan tidak Meleset lah ya Tapi yang jelas kata Pak Ji Kembali lagi Setiap kita berobat Kemana pun kita Minta tolong Hanya yang menyebabkan Yang kuasa Ya Tuhan yang maha kuasa menyebabkan Bukan Haji Andi Bukan orang hebat Bukan orang pintar Tidak ada Kita cuma media Semua yang membati Dari Tuhan semuanya Jadi kata Pak Ji Itiar itu Doa dulu Ya Jangan kita boleh putus asa Siapa yang putus asa Tuhan tidak suka Ya Gak boleh kita putus asa Apalagi cewa Ya Semua hidup itu Ya begini hidup Sekarang kita dapat Pandemi ini kan Ujian semua Ya akhirnya kita harus Melepaskan diri kita Harus besar diri kita Apapun bisa terjadi di muka bumi ini Yang jelas kita pasrahkan Kita berdoa Kita beritiar Kita yakin Bahwa setiap penyakit Pasti akan sembuh Kalau kita berdoa Baik Pak Haji dan tadi juga saya Tertarik dengan Viti tersebut Itu ada beberapa Bahan-bahan Ya Zaman sekarang Apakah sulit mendapatkan Bahan-bahan seperti itu Pak Haji Nah ada juga menanyakan Pera gini Haji ini bahan Pak Haji saya lihat Kan Pak Haji perlihatkan Ramuan itu Ya Ramuan itu Ada orang dah lama ya Sekian hari Dia berubah-ubah Pak Haji saya males deh Menyelihat obatnya Ramuannya capek Saya cari Saya minta tolong deh Minta tolong kita bantu Baik Ada juga yang mencari Silahkan kata Pak Haji Tapi kalau di terapi Itu tempat Pak Haji di Jakarta Atau dimana di terapi Itu memang khusus Pak Haji obati Dan itu obatnya Sudah disiapkan semuanya Baik Jadi tidak ada lagi Si pasien yang rasa Susah mencari obat Ya Kan ada juga Orang-orang yang minta obat ini Kan aku udah sakit Pak Haji Aku sudah pulang mencari obat Susah Tempat saat aku nanti Aku datang sini Minta sembuh Nah disini Pak Haji Mengajarkan orang itu Sabar Sabar semuanya Jangan Hidup kita ini Mampu Kita beli semua Enggak bisa Ini semua ini Di dunia ini Enggak bisa kita beli Tapi kalau saatnya kita Bisa sabar Ikhlas Maka Dia akan ada pertolongan Untuk dia Ya kan ada yang Yang berobat itu Merasakan Aku punya uang nih Beli aja deh Jangan Saya sekali gak boleh begitu Belajar untuk sabar Belajar untuk berusaha Setiap penyakit itu Pasti ada solusinya Baik Jadi untuk pemirsa Dimana pun berada ya Mari kita bersama-sama Ternyata harus Menghargai proses seperti itu Pak Haji Gak ada yang instan ya Pak Haji Ya jangan Gak ada yang instan sekarang Jangan Semua proses Begini aja hidup kita udah Udah proses kan Nah dulu Perah Kita duduk-duduk Ternyata udah 1 tahun lebih Kita begini kan Nah inilah proses hidup Tanda kita dikembali kepada yang kuasa Kita harus ingat Kita harus ingat Bahwa kita bukan hidup sendiri Yang punya hidup Hanya yang kuasa Jadi kita harus yakin Bahwa pengobatan ini Bisa disembuh Apapun penyakit bisa disembuhkan Yang penting kita harus yakin Ya baik Jadi untuk pemirsa Ya ingin langsung berkonsultasi dengan Pak Haji Silahkan appointment dulu Ya by appointment Silahkan untuk menghubungi line telepon Yang ada di layar kaca anda pemirsa Dan untuk lokasi rumah sehat Akar Pinang Ini ada di Jalan Nyang-Nyang Sari Nomor 2 Kuta Dan untuk social media dari Pak Haji Juga ada di Instagram HAM.Channel Ya YouTube juga channel HAM Dan juga CS customer service yang bisa anda hubungi Yaitu di nomor 0812-8869-3020 Dan ada beberapa nomor lain Yang anda bisa langsung hubungi Untuk appointment Mari kita bersama-sama Untuk mencari kesembuhan Seperti itu Dan terakhir Pak Haji Ada yang ingin disampaikan Pesan-pesan Untuk pemirsa Kali TV yang sudah menyaksikan acara ini Pak Haji Meminta Dimana pun berada Malam ini juga Terutama di Bali Janganlah Kita makan Makan yang tidak sehat Kita jaga kebersihan Pola hidup yang sehat Supaya kita menjauhkan Dari penyakit semua Dan jangan lupa Kata Pak Haji Berdoa kepada Keyakinan kita masing-masing Sebab doa itu Yang paling sempurna Dalam kehidupan kita Ingat kata Pak Haji Setiap penyakit Pasti ada obatnya Pak Haji minta Semuanya sabar Semuanya ikhlas Bahwa penyakit ini Bisa diobati Baik Terima kasih Pak Haji Baik Untuk sharingnya Pada malam hari ini Dan mudah-mudahan sharing ini Bermanfaat juga Bagi kita dan juga Pemirsa Bali TV Dimanapun Anda berada Jadi sekali lagi Ingin langsung berkonsultasi Dan bertemu dengan Pak Haji Bisa langsung By appointment Di rumah sehat Akar Pinang Di Jalan Nyanyang Sari Nomor 2 kota Pemirsa Dan untuk customer service Bisa langsung menghubungi Di layar kaca Anda Dan Bermirsa Tidak terasa Kita sudah sampai di penghujung acara Terima kasih Atas kebersamaan Anda Akhir kata Saya Dwi Vera Beserta seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Selamat malam Dan sampai jumpa Om Santi 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 Om Om Pemirsa 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 Twuk Pemirsa Pemirsa Maquito Terima kasih telah menonton!